Gubernur Jambi Al-Haris akan merombak pejabat Eslon II, baik Kepala Dinas maupun Kepala Badan dan Kepala Biro di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Perombakan pejabat akan dilaksanakan setelah semua pejabat menjalani uji kompetensi yang akan dikelar panitia seleksi atau pansel yang ditunjuk Gubernur Jambi. Beberapa pejabat Eslon II, baik Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Biro akan diuji kompetensi untuk menentukan capaian kinerja selama mereka menjabat. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan setelah pejabat Eslon II mengikuti uji kompetensi, maka akan ditentukan pejabat tersebut dimutasi atau dilakukan rotasi. Haris memastikan perombakan pejabat Eslon II tersebut akan dilakukan di akhir setelah akhir tahun 2022. Sebab saat ini seluruh pejabat masih dalam proses pembukuan akhir tahun. Semuanya nantikan sedang proses menyiapkan akhir tahun dengan lapang-lapang keuangannya, SPI dan sebagainya. Saya berencana setelah akhir tahun, selesai semua pejabat, dokumen-dokumen pembukuan selesai, baru kita mutasi. Kalau hari kita mutasi, kita ganti lagi SK baru untuk KPR dan sebagainya. Repot kita. Gubernur Aharis belum merincikan berapa pejabat Eslon II yang bakal dimutasi, dirotasi, dan dinonjopkan. Namun ia memastikan mutasi dilakukan usai rangkaian tes yang dilakukan tim panitia seleksi pejabat Eslon. Terima kasih telah menonton!